Sepak Terjang Hasto Cristianto, Sekjen PDIP yang berani pecat Budiman Sujat Miko. Budiman Sujat Miko resmi dipecat dari PDIP, hal ini menyusul dukungan yang diberikan secara terang-terangan terhadap Prabowo Subianto sebagai calon presiden dari Partai Gerindra. Surat pemecatan Budiman ditekan oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, dan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Cristianto, pada Kamis, tanggal 24 Agustus tahun 2023. Memutuskan memberi sanksi organisasi pemecatan kepada Saudara Budiman Sujat Miko, dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, seperti tertulis dalam poin 1, surat yang ditandatangani pada Kamis, tanggal 24 Agustus tahun 2023. Lalu seperti apa sebenarnya sepak terjang dan harta kekayaan Hasto Cristianto, mari kita bongkar tuntas hanya di video ini. Profil Hasto Cristianto Hasto Cristianto lahir di Yogyakarta pada tanggal 7 Juli tahun 1966. Lahir dari ayah bernama Antonius Crido Parjono dan ibu bernama Yohana Sutami. Semasa sekolah di sekolah dasar, Hasto Cristianto sangat tertarik dengan cerita-cerita wayang. Alam budaya Jawa sangat berpengaruh dalam dirinya, kisah yang paling ia sukai adalah Mahabharata, sebuah adegan konflik kekuasaan antara kebenaran dan kebatilan. Semasa SMA di Kolese de Brito, Hasto Cristianto mulai membaca buku-buku politik, sejalan dengan aktivitas saat SMA yang ia lalui dengan berbagai macam organisasi. Ia banyak menyaksikan peristiwa-peristiwa kebudayaan di Yogyakarta, juga perkembangan dinamika politik yang sangat keras, dan ini mempengaruhi dirinya dalam mengembangkan keterampilan berorganisasi. Tahun 1985, Hasto Cristianto berhasil menjadi mahasiswa Universitas Gajah Mada Fakultas Teknik Kimia. Semasa kuliah di UGM, Hasto banyak ikut organisasi kemahasiswaan. Bakat menonjol berorganisasi ditunjukkan dengan dipilihnya Hasto menjadi ketua senat mahasiswa Fakultas Teknik UGM. Dalam pergulatan aktivitas organisasi kemahasiswaan, Hasto banyak membaca persoalan-persoalan rakyat, Apalagi masa itu situasi represi rezim Orde Baru mencapai puncaknya, di tahun 1986 sampai tahun 1987, kebangkitan PDII yang memunculkan nama Megawati Soekarno Putri, bangkitnya PDII dan memunculkan kembali ingatan publik pada sosok Bung Karno. Bangkitnya ingatan publik terhadap Bung Karno ini membuat Hasto mulai memikirkan dalam-dalam masa depan Indonesia. Karir profesional Hasto Cristianto Setelah lulus Fakultas Teknik Kimia UGM tahun 1991, Hasto memulai karir di BUMN PT Rekayasa Industri. Di awal karir ia menempati jabatan UOE Pre-Commissioning, Commissioning Engineer. Lalu pada tahun 1993, Hasto ditarik masuk ke dalam proyek pemindahan pabrik plasterboard dari Swedia ke Indonesia, sebagai proyek engineer. Di tahun yang sama juga ia dimasukkan ke dalam tim internal rekayasa industri, untuk mengembangkan bisnis sebagai upaya mengatasi kebangkrutan dan mendesain transformasi bisnis, untuk menjadikan rekayasa industri menjadi perusahaan yang menguntungkan dan sebagai pemain global. Hasto bekerja di BUMN PT Rekayasa Industri dari tahun 1992, berbagai posisi ia tempati sampai pada tahun 2002. Karir politik Hasto Cristianto Sejak awal tahun 90-an, Hasto sudah berminat masuk ke dalam dunia politik. Ia belajar politik dari toko akademisi ilmu politik UGM, Cornelis Lai. Kemana pun Cornelis Lai pergi ia ikut dan menimba ilmu darinya. Selain itu, Hasto juga banyak bergaul dengan senior-senior PDI dari Jawa Timur. Tahun 1999, Hasto mulai masuk ke dalam struktur partai dan bekerja sebagai tukang ketik. Di situ ia mendapatkan banyak pelajaran dan pengertian-pengertian baru tentang semangat partai. Dari banyak notulensi rapat ia menyerap suasana kebatinan partai dan idealismenya. Setelah menamatkan pendidikan strata duanya tahun 2000 di Prasetya Mulia, Hasto memutuskan total masuk ke partai dan berkarir di partai PDI Perjuangan. Anggota DPR RI Pada tahun 2004, Hasto Kristianto terpilih menjadi anggota DPR RI dari daerah pemilihan Ngawi, Magetan, Ponorogo, Pacitan, dan Trenggalek. Di DPR RI, ia masuk di Komisi 6 yang bermitra dengan Kementerian BUMN, Kementerian Koperasi, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, KPPU dan BKPM, di alat kelengkapan DPR RI. Hasto masuk ke dalam badan anggaran. Sewaktu menjadi anggota DPR, Hasto menolak beberapa RUU. Di antaranya, RUU Free Trade Zone kawasan Batam. Di balik RUU itu, menurutnya terdapat kepentingan perusahaan-perusahaan besar yang ingin berinvestasi di wilayah itu. Namun, RUU tetap diproses hingga menjadi undang-undang. Ia pun pernah ditawari tanah, uang, dan kedudukan, untuk memuluskan suatu kebijakan. Misalnya, saat pembahasan RUU penanaman modal, pembahasan impor beras, lelang gula ilegal, pemberian konsensi minyak blok Cepu Exxon. Sayangnya, keanggotaannya di DPR RI berakhir di tahun 2009, karena dia mengalami kegagalan dalam pemilihan umum tahun 2009. Bagi Hasto sendiri menjadi politisi adalah jalan pengorbanan. Ia menjadi pengajar dan motivator di internal partai. Dalam seminggu, ia menghabiskan lima hari untuk partai, sehari untuk keluarga, dan sisanya bersama rekan-rekannya. Menurut Hasto, politisi memang diukur dari keputusan yang diambil. Dalam keputusan itu, harus ada keberpihakan, khususnya pada mereka yang dimiskinkan oleh sistem yang tidak adil. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Sebelum menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Cristianto berkarir dari bawah sekali di PDI Perjuangan. Pertama kali ia menjadi tukang ketik pada rapat-rapat yang dilakukan oleh para senior partai. Kemudian ia diangkat menjadi Wakil Ketua Bidang 2 Media Masa dan Penggalangan DPP-PDIP. Lalu atas amanah Kongres 2010, ia menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Kesekretariatan yang diputuskan pada Kongres PDI Perjuangan. Di tahun 2014 Sekjen PDI Perjuangan saat itu, Cahyo Kumolo, diangkat jadi Menteri Dalam Negeri. Hasto Cristianto pun menggantikannya sebagai pelaksana tugas Sekjen PDI Perjuangan. Pada Kongres 4 PDI Perjuangan 2015, Hasto Cristianto ditunjuk secara resmi menjadi Sekjen PDI Perjuangan untuk masa bakti tahun 2015 sampai tahun 2020. Selama menjabat Sekjen pada periode tahun 2015 sampai tahun 2020, atas amanah Kongres 4 PDIP 2015, Hasto melakukan restrukturisasi administrasi dan perubahan yang mendasar terhadap sistem manajemen partai. Pada tahun 2017, atas mutu layanan manajemen partai, maka PDI Perjuangan mendapatkan Sertifikat International Organization for Standardization ISO 2015. Setelah dilakukan audit berkala oleh Lembaga Sertifikasi Internasional, Certification Service atau ICSM, restrukturisasi manajemen partai yang dikembangkan oleh Hasto Cristianto sebagai Sekjen PDIP membuahkan hasil. Antara tahun 2015 sampai dengan 2019, PDIP mendominasi kemenangan pilkada, caleg DPR dan DPRD di seluruh Indonesia. Keberhasilan inilah yang membuat Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarno Putri, sangat mempercayai Hasto Cristianto dalam pengelolaan manajemen administrasi dan strategi partai. Pada tahun 2019, Kongres kelima partai PDI Perjuangan, Hasto Cristianto diangkat kembali menjadi Sekjen PDI Perjuangan, dan ini menjadi pertama kalinya Sekjen PDI Perjuangan diangkat dua periode berturut-turut. Tercatat selama Hasto Cristianto menjadi Sekjen PDI Perjuangan, partai itu mengalami kemenangan dua kali berturut-turut, dalam kontestasi pemilihan anggota legislatif dalam pemilu 2014 dan pemilu 2019, dan tercatat juga kemenangan besar di beberapa agenda pemilihan pilkada. Harta Kekayaan Hasto Cristianto Terkait dengan rincian harta kekayaan Hasto Cristianto, tidak ada jumlah resmi yang tercatat dalam laman LHKPN, sebab, Hasto Cristianto tidak wajib melaporkan harta kekayaannya melalui LHKPN ke lembaga antiraswa itu, karena LHKPN diperuntukkan bagi para pejabat publik seperti anggota DPR RI, DPD, dan pegawai instansi pemerintah lainnya, sedangkan Hasto Cristianto sempat menjabat sebagai DPR, namun untuk periode tahun 2004 sampai tahun 2009 silam. Itulah sepak terjang, karir, dan harta kekayaan Hasto Cristianto, bagaimana pendapat Anda, jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Terima kasih telah menonton!